Pemirsa jelang arus mudik lebaran 2019 perbaikan jalur mudik di jalur trans barat Sulawesi Kabupaten Polewalimandar mulai dikerjakan. Perbaikan jalur penghubung antara provinsi ini dipercepat pengerjaannya dan diprediksi akan rampung sebelum lebaran agar dapat dilalui oleh kendaraan para pemudik. Perbaikan jalur mudik di jalur lintas barat Sulawesi terus dikebut pengerjaannya, salah satunya di titik yang berada di Desa Boto, Kecamatan Capalagian, di mana jalur ini merupakan jalur penghubung antara tiga provinsi, yakni provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah. Inspektur Pelaksanaan Proyek PT. Arsi Suprianto mengatakan perbaikan jalur mudik ini sepanjang 69 km, mulai dari perbatasan Kabupaten Majene hingga Desa Paku yang menjadi wilayah perbatasan antara provinsi Sulawesi Barat dengan Sulawesi Selatan. Perbaikan ini sendiri terdiri dari dua segmen dengan jenis pengerjaan yakni ACBC atau penghaplasan dengan lebar 7 meter. Segmen pertama sepanjang 2,900 meter, sementara segmen dua sepanjang 1,500 meter. Perbaikan jalur mudik ini sepanjang 69 km dari batas Kota Majene sampai batas Sulawesi Selatan. Itu terbagi ada dua segmen, segmen satu itu ada perbaikan sepanjang 2,900, segmen dua itu ada 1,500. Untuk mengurangi kemacetan, petugas memperlakukan sistem buka-tutup jalur dari dua arah. Jalur mudik ini diprediksi akan rampung H-10 sebelum hari lebaran. Akan dapat dilalui oleh kendaraan para pemudik yang ingin pulang berlebaran hingga ke kampung halamannya masing-masing. Dari Polewali Mandar, Kuser Sainal, AY News melaporkan.